hh wuhuu Adi saya takut ya untuk menekan wuhuuuu lihat, ya cuman kaki udah lemas banget kayaknya cuma sampai sini aja deh Katanya lubang Jepang ini mampu menahan 500 kg dentu mangu Saksikan selengkapnya perjalanan saya di Geoparkana Minang Hanya di Geopark Indonesia Nah ini dia salah satu park dari tari piring yang sudah diimbulkan Ini ada tarian piring dengan tarian api Jadi ada Jadi ada bagian mereka akan melumuri badannya dengan minyak Lalu akan membakar dirinya Wow saya merinding melihatnya Nah ini tarian tadi itu harus di bawah pengawasan orang yang profesional nih Karena sebenarnya tadi tadi awal disuruh coba untuk injak-injak hasil pecahan piringnya nih Cuma demi keselamatan juga dan raga saya menolak Nah jadi sekarang saya sudah sama Ibu Yeni Ibu bisa jelasin sedikit gak filosofi dari tarian piring ini? Iya Jadi tari piring ini merupakan tari tradisional masyarakat Minang-Kabau Dimana dulu pada awalnya masyarakat Minang itu kan kehidupannya dulu banyak tertari Ya jadi karena hasil panennya melimpah ruat Maka masyarakat Minang itu menyambutnya dengan kegembiraan Nah itu tari piringnya itu sendiri itu dibawa dari rumah dengan merenggang-merenggang kaku Makanya itu di piring itu ada sisajian Nah itu sisajiannya itu rupa makanan Yang akan dimakan nanti setelah mereka selesai panen Hmm kalau untuk pakaiannya sendiri ada sebutan khusus gak di bu? Nah ada Untuk daju penari Nah ada yang dipakai ya Nah itu kalau yang laki-laki itu ada yang namanya salue Salue itu ada yang dipakai bikin yang itu sisam Yang namanya terus endong Ya selama itu endong namanya pisang kolom yang wanita itu Jadi kepala itu namanya tingkulah Itu kepala kalau di Minang-Kabau itu tingkulah Itu tingkulah padang mage namanya Terus bajunya baju kurwang Ya wanita Minang-Kabau kan pakai baju kurwang gitu ya Auratnya gak kelihatan Terus ada pakai endong juga Terus inget pinggan Lihat deh warna bajunya menarik banget Nah sehabis ini akan ada kebudayaan yang gak boleh kita lewatin kalau di Ranamina Nah ini juga merupakan salah satu kesenian tradisional khas Ranamina Yaitu seni Randai Jadi seni Randai ini sendiri merupakan seni bela diri yang dikombinasikan dengan seni tari, seni dendang dan juga seni drama Nah untuk durasinya ini cukup lama yaitu sekitar 45 menit sampai dengan 1 jam Tergantung dari alur ceritanya Nah biasanya cerita yang diangkat adalah cerita masyarakat lokal Karena durasinya lama Jadi para penampil Randai membutuhkan fisik dan stamina yang harus kuat Nah dulunya penampil Randai ini diharuskan laki-laki Tapi sesuai dengan perkembangan zaman Para wanita juga boleh menampilkan kesenian Randai Nah di jaman yang modern seperti saat ini yang saya salutnya mereka masih mempertahankan alat musik tradisionalnya untuk dijadikan musik mereka Nah ada uniknya lagi nih jadi ada beberapa part dimana musik yang dihasilkan itu berdasarkan dari gerakan mereka dan suara mulut mereka sendiri Sesekali terdengar seperti beatbox Kita gak tau ya mungkin beatbox juga mengadopsi dari seni Randai ini Setelah melihat unik dan menariknya budaya tarian yang dimiliki Rana Minang Ada pula budaya yang sangat kental dari kampungnya Malimpundang ini Yaitu rumah gadang Tak banyak rumah gadang yang dijadikan homestay atau tempat penginapan bagi pengunjung atau para wisatawan Salah satunya bahkan hanya satu-satunya di daerah Bukit Tinggi dan sekitar yaitu rumah gadang Nantigo Rumah gadang ini berbeda dengan rumah gadang lainnya Yaitu memiliki tangga masuk bukan dari muka rumah melainkan dari sisi rumah Rumah gadang ini punya filosofi kenapa dari samping tidak di depan Jadi dari samping itu yang disebut dalam pepatah Minang Batanggo naik bajanya menurun Kalau naik itu harus menyampaikan salam Salamnya seperti apa? Salamnya siah di dalam Nah sekarang kan semenjak Islam masuk di abad ke-10 Abad ke-9 Maka berubah menjadi Assalamualaikum Tapi asalnya dulu Dia sama dengan orang Aceh sampai orang Betawi Kalau dia mau pergi, mau pamitan Dia tidak bilang permisi Tapi dia mengatakan Ambo mau raksiru duluan Jadi saya mau jalan duluan Jalan dulu Tapi tidak disebut yang lain-lain Nah itu namanya bajanya yang turun Jadi dia tidak boleh lompat jendela turun Oh iya, harus lewat tangga Sesuai dengan namanya Tigo atau Tiga Rumah gadang Nantigo memiliki tiga rumah Yang merupakan rumah untuk ketiga anak perempuannya pada saat itu Rumah gadang yang dijadikan homestay hanya satu Kalau dia keluarga, dia kekiri Tidak boleh ke rumah sendiri dia Rumah gadang Oh iya, jadi nanti akan terbelah Terbelah sendiri Dia tahu Mereka tahu betul Oh saya keluarga tidak ke rumah gadang Tapi dia kekiri Ke rumah Keciak namanya Rumah kecil Nah kalau dia orang Sumando Menantu atau Besang Dia ke rumah gadang Langsung Setelahnya kalau untuk kamu Kamu Di rumah ini terdapat 6 kamar tidur Interior rumah masih sangat alami dan natural Bambu serta kayu mendominasi unsur di dalam rumah Rumah ini sudah berusia lebih dari 100 tahun Rumah gadang Nantigo hanyalah salah satu dari ratusan rumah gadang yang ada di ranah Minang Selanjutnya saya akan menuju ke lokasi yang tak kalah unik Saksikan selengkapnya hanya di Geopark Indonesia Terima kasih